Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Lampung. Di sana ada Lampung Waterpark, Tribuners. Di Lampung Waterpark ini, Anda bisa mencoba wisata air di wahana kolam arus. Wahana ini dibuat selayaknya sungai sungguhan, Tribuners. Di sisi samping kanan dan kirinya juga diberi tanaman hijau serta tembok yang menyerupai bebatuan. Dan bagaimana keseruan berwisata di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Agustina dari Tribun Lampung. Silakan, Agustina. Baik, terima kasih rekan Agri Ska. Jadi, seperti yang telah diinformasikan tadi, sebelumnya kami telah menelusur ke dalam kolam berenang Lampung Waterpark. Di dalam kolam berenang tersebut, terdapat wahana kolam arus. Di mana kolam arus tersebut merupakan satu kolam yang dibuat persis menyerupai sungai. Jadi, seperti yang bisa kita lihat pada layar di situ, ada kolam sepanjang 10 meter kurang lebih. Dan di samping kanan kirinya itu terdapat tembok atau pembatas yang dibentuk menyerupai bebatuan. Dan juga ditanami dengan tanaman hijau. Dan sehingga kolam tersebut bisa persis menyerupai sungai. Dan ditambah lagi, aliran-aliran air yang di dalam kolam tersebut itu dibuat efek arus yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Yang di antaranya anak-anak dan orang dewasa. Dan saat dikunjungi, di sana pengunjung terlihat begitu menikmati aliran kolam arus tersebut. Mereka beberapa kali menghitari kolam lebih dari tiga kali. Pengunjung tersebut ada yang menikmati kolam arus dengan menggunakan pelampung. Dan ada juga yang tanpa menggunakan pelampung yang hanya menenggalamkan tubuh saja ke dalam kolam lalu mengikuti arus yang seolah mengalir dari hulu ke hilir. Dan di saat itu pengunjung terlihat sangat gembira. Dan mereka banyak yang menyiram-nyiramkan air juga kepada pengunjung lainnya. Dan ketika para pengunjung mengikuti aliran sungai tersebut, mereka juga bisa dihujani dengan air pancur yang berada tepat di ujung kolam arus tersebut. Jadi kolam arus tersebut bisa dinikmati sepuasnya di dalam Lampung Water Park tersebut. Dengan membayar tiket masuk sebesar Rp35.000 untuk Senin sampai dengan hari Jumat. Lalu untuk Sabtu dan juga Minggu itu tarifnya sekira Rp45.000. Namun untuk di hari khusus seperti tanggal merah, tarifnya menjadi Rp50.000. Jadi pada saat itu memang banyak sekali pengunjung yang diantaranya adalah para pelajar. Jadi rombongan para pelajar tersebut berbondong-bondong pergi ke Lampung Water Park tersebut karena sedang masa libur sekolah. Jadi mereka semua datang bersama rombongan dengan menggunakan kendaraan bis masuk ke dalam Lampung Water Park mulai dari pagi, itu pukul 9 sudah mulai ramai. Jadi mereka juga selain bisa menikmati kolam arus di dalam Lampung Water Park tersebut, juga masih bisa menikmati wahana lainnya lagi yang masih beragam di sana. Yang diantaranya ada kolam utama dan kolam untuk dewasa, kolam anak-anak dan juga kolam untuk dewasa. Dan juga di sana ada tiga waterboom, dan juga di sana ada fasilitas lain seperti ruang bilas, lalu ada wifi, dan juga ada kantin, lalu ada gazebo, dan ruang tunggu. Jadi untuk jam operasionalnya sendiri apabila ingin berkunjung ke sana bisa datang antara jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dan lokasinya berada di Jalan Urib Sumuharjo, tepat di depan Rumah Sakit Urib di Kota Bandar Lampung. Sekian Ariska. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda rekan Agustina dari Tribun Lampung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!